Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi membuat masyarakat ketakutan. Sejumlah SPBU di kota Bandar Lampung pun dipadati kendaraan pribadi pada Rabu 31 Agustus 2022 tengah malam. Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak di Bandar Lampung sudah terjadi sejak sore hari hingga keluar badan jalan serta menyebabkan kemacetan. Antrean kendaraan yang hampir merata di seluruh SPBU di Bandar Lampung terjadi karena wacana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 September oleh pemerintah. Indri, salah seorang warga mengaku sudah mengantri selama 15 menit untuk mendapatkan BBM jenis Pertalait. Dijelaskannya bahwa antrean kali ini menjadi salah satu yang terpanjang. Pertalait ini? Pertalait ini. Baru sekali ini? Baru ini. Udah berapa lama? Baru dua hari inilah. Mulai dua hari ini. Kalau untuk sekarang ini? Lama gak antrean? Agak lama ya. Udah berapa? Sekisar berapa menit gitu? Ada 15 ya. Doni warga lainnya mengaku sudah antri untuk mendapatkan BBM jenis Pertalait selama 30 menit. Dirinya pun tidak mengetahui bahwa antrean ini disebabkan karena rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Belum. Belum tahu Bang? Iya. Ini kita udah berapa lama Bang atri di sini Bang? Udah sekitar setengah jam mana. Setengah jam? Iya. Sementara Edi selaku pengawas SPBU mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Roda dua, roda empat itu panjang terus. Udah tiga hari ya. Tiga hari ya. Sampai saat ini sih kami belum dapat. Belum dapat ya? Iya. Enggak tahu kalau nanti bentar lagi. Edi menjelaskan antrian padat sudah mulai terjadi sejak dua hari lalu. Rata-rata konsumen hendak membeli BBM jenis Pertalait dan Solar. Tingginya antusiasma masyarakat yang ingin mengisi BBM kendaraan miliknya menyebabkan antrian terus terjadi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bahkan melewati jam operasional SPBU. Terima kasih telah menonton!